Selamat sore Wadiah Balat, kembali lagi bersama saya Lara Putri di info utama hari ini. Kami akan membawa Anda ke Ciwidei Kabupaten Bandung, di mana pemerintah kecamatan Ciwidei bersama tim pemeriksa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan dana desa di desa Nengkelan. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan reporter kami yang sudah berada di lokasi. Silahkan lili setia Dharma dengan laporannya. Terima kasih Lara Putri dan Wadiah Balat Info Burinya di rumah. Saya berada di desa Nengkelan, kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung. Hari ini, tim monitoring dan evaluasi dari kecamatan Ciwidei memantau kinerja pemerintah desa Nengkelan terkait penggunaan dana desa tahap pertama tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor desa Nengkelan dan beberapa titik lokasi pembangunan. Sekretaris kecamatan Ciwidei, Haji A. Merahmat menyampaikan, bahwa tim MONEF ini bekerja berdasarkan surat tugas dari camat Ciwidei. Mereka memonitor dan mengevaluasi realisasi anggaran dari dana desa, ADPD, dan BKK. Selain itu, mereka juga melakukan pembinaan terkait administrasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan MONEF ini mencakup tujuh desa di Ciwidei. Selama satu minggu, tim kecamatan melakukan roadshow untuk melaksanakan monitoring sebagai implementasi peraturan Bupati No. 278 tentang ADPD dan No. 279 tentang petunjuk teknis dana desa ADPD di tingkat Kabupaten Bandung. Haji A. Merahmat juga menambahkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh desa yang telah direncanakan melalui Musrembam, Musdes, RKPdes, dan APBdes merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten. Hal ini juga disinergikan dengan RPJMD desa untuk mendukung program 13 prioritas Kabupaten Bandung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tim MONEF kecamatan berdasarkan surat tugas dari pacamat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan realisasi anggaran yang bersumer dari dana desa, ADPD, dan BKK. Dan Alhamdulillah hari ini hari ketiga tim kecamatan melaksanakan monitoring evaluasi di mana nanti akan melihat dari proses perencanaan yang dilihat dari rencana kerja pembangunan desa termasuk-masuk kepada APBdes dan masuk kepada data rencana kegiatan yang insya Allah nanti kami akan melihat perkembangan proses baik itu pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Kami juga sekaligus nanti akan melaksanakan pembinaan berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumer dari tiga sumber tersebut. Di CWD sendiri ada berapa desa Pak? Di CWD ada tujuh desa dan Alhamdulillah kita selama satu minggu ini Roadshow melaksanakan kegiatan monitoring di mana bahwa kegiatan ini sebagai perwujudan dari implementasi Perbub 278 dan 279 berkaitan dengan petunjuk tenis dana desa dan ADPD di tingkat kebupaten Bandung. Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh desa yang sudah direncanakan melalui Mus Renbang, Mus Des, termasuk RKPD dan APBD adalah itu implementasi dari RPJMD Kabupaten dan sergenergis dengan RPJMD desa berkaitan dengan dukungan untuk menselesaikan program 13 prioritas Pak Bupati Kabupaten Bandung Harapan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik realisasi anggaran itu harus sesuai dengan aturan dan norma-norma aturan disana ada hak dan kenwajiban berkaitan dengan baik pajak maupun buku administrasi yang memang bukti-bukti pembelanjaan yang harus sesuai dengan norma administrasi keuangan. Mungkin Pak ada ini pesan untuk masyarakat menjadi sebagai pederima manfaat daripada program pemerintah. Alhamdulillah ya sesuai dengan program baik dari pusat provinsi maupun kebupaten bahwa semua itu melaksanakan visi-visi Pak Bupati Bandung dimana bahwa masyarakat kebupaten Bandung harus bangkit edukatif dinamis agamis dan akhirnya semuanya bisa terlaksana bahwa masyarakat kebupaten Bandung harus sejahtera. Sekdes ini anggaran dari Dana Desa ya? Iya Dana Desa tahap ke-1 jumlah anggaran 75 juta 75 juta terus ukurannya 4 ke-6 4 ke-6 ya Alhamdulillah Duta Dina Puntun yang masyarakat tidak mempunyai pos Yandu sekarang dengan adanya bangunan dari Dana Desa tahap ke-1 tahun 2012 opat jadi desa nengkelan RW RW1 Alhamdulillah nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka penimbangan balita pemeriksaan ibu hamil ya pemberian PMT ya termasuk dalam rangka mendukung program pencegahan stunting ya di desa nengkelan khususnya di RW1 ini mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan ini sesuai dengan program pembupati dalam mewujudkan kebupaten Bandung yang bangkit edukatif dinamis agamis dan mudah-mudahan semuanya masyarakat bisa sejahtera ya itu mungkin mudah-mudahan ini bisa cepat supaya bisa cepat dipergunakan Kepala Desa Nengkelan Fusayafullah mengatakan bahwa pelaksanaan bantuan dana desa sedang dalam proses pengerjaan saat ini titik lokasi pembangunan berada di RW12 dan RW6 serta pengecoran jalan di RW1 dan pembangunan Posyandu untuk teknis lebih kepemberdayaan saya melibatkan tim TPKD Desa Nengkelan 4 titik sudah hampir 90% selesai 2 titik sudah 100% dan 3 titik masih melihat perkembangan cuaca karena terkait dengan arus saya Saya Fulo berharap masyarakat Desa Nengkelan bisa bersama-sama memanfaatkan anggaran yang telah disampaikan untuk pembangunan desa yang lebih maju Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah untuk berhubungan dengan dana desa Desa Nengkelan sementara waktu dalam proses pengerjaan dikarenakan pencairan baru-baru ini titik lokasi untuk sementara waktu di RW12 TPT terus di RW6 TPT berikut pengeceran jalan di RW1 pembangunan Posiandu Alhamdulillah untuk teknis lebih ke pemberdayaan saya melibatkan tim TPKD Desa Nengkelan saya kira yang 4 titik sudah hampir 90% yang 2 titik sudah 100% yang 3 titik melihat kondisi di lapangan dikatakan dikatakan ada berhubungan dengan TPT yang dengan arus air saya masih melihat perkembangan cuaca sementara waktu untuk harapan ya mudah-mudahan untuk ke depan dengan pemimpinan saya sebagai kepala desa Nengkelan mudah-mudahan desa Nengkelan lebih maju lagi demikian Alhamdulillah untuk masyarakat desa Nengkelan saya kira saya tahu persis kultur masyarakat Nengkelan bisa diajak bersama-sama untuk membangun desa Nengkelan lebih maju lagi dan ke depan untuk pemeliharaan ya Pak ya untuk ke depan Alhamdulillah saya memberatkan ke warga masyarakat Nengkelan dikarenakan kita sebagai penerima manfaat harus betul-betul bisa memanfaatkan semua anggaran yang disampaikan ke desa Nengkelan Ketua BPD Nengkelan Hilman Nurdin menyampaikan bahwa pembangunan di desa ini sudah sesuai dengan tahapan regulasi yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD pembangunan Kirmir sudah 100% selesai pos Yandu 80% terlaksana dan TPT di RW 8 juga telah selesai Hilman menekankan pentingnya pembangunan yang berkualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan Alhamdulillah berkat kodrat dan erodatnya Allah SWT pembangunan di desa Nengkelan sesuai dengan tahapan regulasi yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan selaku mitra kerja BPD sejauh sejauh ini untuk koordinasi ini berjalan untuk koordinasi Alhamdulillah kami selalu eksistensinya baik saya sebagai kota BPD ataupun dekanan anggota BPD juga sama selalu berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan untuk ini gimana nih Pak Alhamdulillah sudah berapa titik yang menurut bapak-bapak sendiri perjalanan pelaksanaan untuk pembangunan ini kirmir ya Alhamdulillah sudah 100% dilaksanakan posyandu 80% sudah dilaksanakan TPT di RW8 Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan harapannya tentunya dari BPD sebagai minta kerja bahwa pembangunan ini harus sesuaikan dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati bersama salah satu kader RW01 RT02 Tini Kartini mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pembangunan posyandu sebelumnya mereka harus menggunakan madrasah karena belum ada kantor posyandu kini dengan adanya bangunan posyandu baru masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah desa dan bupati masyarakat masyarakat di bangunan masyarakat di bangunan tujuan supaya masyarakat sehat ibu hamil OBS daya nasare nah ibu perkenalkan nama ibu sama ibu Tini Kartini dari dari nengkelan dari RW01 RT02 kader posyandu alhamdulillah ibu sekarang udah dikasih bangunan buat posyandu yang sekarang udah jadi dari dulu-dulu kan belum ada ini kantor posyandu ibu kalau kalau misalkan apa posyandu suka di madrasah dikarenakan kita belum punya kantor posyandu jadi kegiatannya dilaksanakan di madrasah ya oh udah lama dari dulu dari dulu belum punya ini kantor posyandu baru sekarang apa yang ingin disampaikan ibu ibu mengucapkan terima kasih kepada kepemerintahan terutama pemerintahan desa dari desanya dari bapak bupatinya ibu alhamdulillah buat ya dari ketempatan juga alhamdulillah ibu berterima kasih bersyukur banget sangat-sangat sangat-sangat berterima kasih ibu terima kasih untuk semuanya Rara Putri dan Wadiah Balat Infoburinya dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan pembangunan di desa Nengkelan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat pemerintah desa Nengkelan berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa demikian Rara Putri dari kawasan langit desa Nengkelan kecamatan Ciwidei Kabupaten Bandung saya Lili Setia Dharma melaporkan untuk dunia baik terima kasih diharapkan Lili Setia Dharma untuk laporan lengkapnya Wadiah Balat demikian laporan dari desa Nengkelan kecamatan Ciwidei semoga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa tetaplah bersama Infoburinya untuk mendapatkan info-info terbaru terpercaya dan mendunia lainnya saya Rara Putri mohon diri dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih